Kabar terbaru nih geng, katanya Yamaha mulai mengurangi produksi untuk Yamaha NMAC generasi sekarang, wah pertanda apa ini? Ciao, bentornat, Daniel, kanale, otomotif, jendri, selo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehatu alaf ya geng isa, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin yorubelang alamin ya geng dan untuk video kali ini geng, untuk kesekian kalinya kita akan ngebahas lagi update info terbaru dari rumor-rumor soal kemunculan new Yamaha NMAC 2024 ya sebenarnya waswasan juga ya geng isa, takutnya nih Honda, eh Honda lagi, Yamaha itu ngeperang ya geng isa tau-tau nanti yang muncul motor baru atau merek baru lagi tapi ya semoga aja ini bener-bener Yamaha NMAC 2024 ya geng isa karena emang udah banyak diterawang sama ya video-video apapun ataupun eh itulah konten kreator otomotif yang udah kawakan sebetulnya dan untuk info selanjutnya geng, untuk info selanjutnya nih katanya Yamaha ini mulai mengerem atau mengurangi produksi dari Yamaha NMAC untuk generasi sekarang geng, wah ini pertanda apa ini kira-kira apakah kelihatan pasar motor di Indonesia udah lesu, udah berkurang peminat dari NMAC atau apa tapi melihat sisi lain ternyata produksi dari Airoc ataupun Gear ataupun Villano dan Den Villano ataupun Fazio itu masih stabil-stabil aja dan ini mengindikasikan kalau sepertinya rumor soal kehadiran dari new Yamaha NMAC 2024 ini ini emang bener-bener adanya dan kayaknya nih udah mau mengaspal di Indonesia di waktu dekat ini dan saya juga mengutip dari Youtubenya Cak IWP ya geng isa katanya untuk peluncuran dari Yamaha NMAC ini mungkin bisa terrealisasi di bulan depan ataupun 2 bulan lagi geng seperti itu kata beliau kalau lancar-lancar aja sih mungkin dia di bulan Juli ataupun Agustus seperti itu re-awal ekspektasinya ya guys ya dan untuk peluncuran dari Yamaha NMAC ini bisa dikatakan nanti berbarengan seperti itu geng berbarengan dengan launching dari all new Honda Fit yang katanya juga akan diluncurkan di bulan Juni awal-awal bulan Juni geng jadi mungkin strategi dari Yamaha ini cukup pinter ya guys ya untuk meredam apa ya istilahnya ya meredam boomingnya dari produk Honda yaitu Honda Fit seperti itu geng dan kembali lagi ke tema awal untuk Yamaha NMAC yang generasi sekarang itu kan katanya udah mulai di rim ya guys ya dikurangi produksinya dan indikasi ini juga memperkuat indikasi lain atau perkiraan lain yang mengatakan kalau sebenarnya sih Yamaha NMAC 2024 ini udah masuk di tahap produksi massal seperti itu geng dan mungkin juga sudah ada produk jadinya yang entah masih dites ataupun diurus apa-apanya mungkin seperti itu ya guys ya dan untuk selanjutnya mungkin ada ini ada kabar baik ataupun kabar kurang baiknya ya guys ya kemungkinan nanti Yamaha NMAC ini akan membawa banyak perubahan geng perubahan besar tapi kemungkinan juga akan mempertahankan beberapa detailnya untuk tetap digunakan di new Yamaha NMAC 2024 ini ya sebenarnya sih apa yang bisa dikatakan mungkin ya cukup disayangkan juga ya kalau nantinya enggak bener-bener all new seperti itu kayak cuma improvisasi di beberapa bagian ataupun Yamaha masih mempertahankan beberapa bagian yang kurang mungkin kurang pas ataupun dinilai sudah enggak cocok enggak relevan lagi seperti itu ya guys ya dan untuk tampilan dari desain bodi fitur ataupun lain-lainnya sebenarnya udah sering saya sampaikan ya guys ya kepada kalian kepada teman-teman untuk desain dari Yamaha NMAC mulai dari bagian muka dari bagian bodi dari bagian stop lamp itu sebenarnya udah banyak yang memprediksi ataupun menggambar-gambarkan seperti ini guys tapi ada selentingan-selentingan nih katanya untuk velg dari new Yamaha NMAC 2024 ini masih akan dipertahankan dari generasi sebelumnya guys wah ini sebenarnya menjadi berita yang apa ya guys kurang kurang menyenangkan dan mungkin ya guys untuk para customer nantinya kalau ternyata handbag ini masih menggunakan velg-velg seperti sebelumnya dan untuk desain dari bodinya nah ini banyak juga yang yang apa ya guys yang mengatakan ataupun informasi-informasi yang mengatakan bodi belakangnya itu udah enggak segambot yang sekarang seperti itu kayak jadi banyak yang apa yang mengatakan kalau bodi dari NMAC ini emang terutama di bagian belakang ya guys itu emang cukup lebar dan lebarnya itu lebar yang bener-bener lebar overlebar kali ya jadi untuk ponceng itu perlu sedikit effort dan banyak effort mungkin untuk duduk itu bisa ngangkang-ngang seperti itu ya guys ya dan untuk di bagian muka banyak juga yang mengatakan kalau nantinya akan menggunakan DRL ataupun proji ataupun proyektor seperti itu ya guys ya kalau ini beneran sih wah itu sih menjadi sebuah improvisasi yang mantep banget dan untuk perlampuan dikatakan untuk new yamaha NMAC 2024 udah full LED lampu utama stop lamp ataupun lampu senya dan untuk ini untuk di di area speedometer yang banyak dikeluhkan dikatakan nantinya speedometernya ini akan mengalami perubahan yang signifikan geng dimana aja jadi untuk displaynya bentuknya ataupun fitur-fitur yang ditanamkan pastinya akan berubah karena untuk speedometer dari NMAC ini banyak banget yang mengatakan geng kalau mirip dia kayak kalkulator wah tapi ya emang bener juga sih dan di area yang cukup penting di area stop lamp ini banyak juga yang mengatakan terutama dari ya inilah dari pakar-pakar pengamat-pengamat yang punya trawangan-terawangan ini mengatakan bentuk dari stop lampnya ini akan menjadi lebih sporty lebih desainnya lebih enak dipandang dan kayaknya udah spill-spill di beberapa video yang lalu dan kalau seumpamanya geng bodinya itu dibuat menjadi lebih slim wah konsekuensinya pastinya kesini ya jadi untuk bagasinya mungkin akan dikorbankan keleluasaannya kelebarannya ke apa ya kegedean keluasan bagasinya mungkin akan dikorbankan seumpama 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 ya geng saya kalau bodinya itu menjadi lebih slim ataupun ya kita nggak tahu improvisasi apa yang akan digunakan Yamaha untuk produk terbarunya ini geng jadi ya mungkin terbaiknya kita tunggu aja yang isya tampilan terbaru kehadiran terbaru dari new Yamaha NMAC 2024 yang indikasi-indikasinya ini udah semakin tajam semakin runcing banget kalau ini bakal hadir di beberapa bulan kedepan kayak dan mungkin cukup sekian dulu yang insya video pembahasan kita tentang kemungkinan rilis dari NMAC 2024 makasih banget 8 menitnya maaf kalau ada salah-salah kata sampai ketemu lagi yang di video selanjutnya daaah